Halo sahabat setiaan channel Radut, kembali lagi saya hadir menemani Anda untuk berbagi pengalaman tentang dunia bonsai. Nah, dalam episode kali ini, saya akan mengunjungi seorang teman lama ya. Dia adalah seorang trainer bonsai kenamaan ya di Bali Timur. Dan dia punya banyak koleksi bonsai dan kronan bonsai ya. Nah ini saya masih menuju ke rumahnya ya, ke tempat kronan bonsainya ya. Oke teman-teman, kita saksikan bersama-sama ya. Oh iya teman-teman, nama beliau adalah Bapak Kadek Suparta ya. Dan panggilan trennya di sekitar sini, nama beliau adalah Dek Gading. Nah, teman-teman pasti sudah banyak tahu tentang beliau ya. Nah, teman-teman, saya sudah hampir nyampai ini ya. Kita masuk ke halaman kebun tempat ground bonsai teman saya ya. Ini dia areal kebun bonsainya ya. Nah, itu dia orangnya ya. Nah, ini dia orangnya. Ganteng kan? Baru nyampai, sudah disuguhi wedang ini ya. Ini salah satu orderan ya, orderan untuk di Tata. Dan ini dia asisten pribadinya, yang ganteng, yang selalu setia menemani di sini ya. Teman-teman bisa lihat nih, arealnya kurang lebih setengah hektare ya. Lebih dari setengah hektare kayaknya. Nah, sebelum lanjut, kita ngopi dulu ya, teman-teman. Kita ngopi bersama. Nah, habis ngopi, kita lanjut lihat-lihat koleksi beliau ya. Di sini, kalau dihitung, mungkin ada ribuan bonsai ya. Ribuan ground-gronan bonsai di sini, sangat banyak. Dan jenisnya pun sangat bervariasi ya. Coba teman-teman bayangkan ya, berapa aset yang tertanam di sini ya. Terima kasih. Beliau sangat aktif ya. Banyak pebonsai yang mempercayakan penataannya ke Bapak Kade ini ya. Barang dari bahan sampai barang yang sudah masuk ke kontes, sudah sering dia kerjakan ya. Dan barang-barangnya sudah banyak yang masuk nominasi sampai mendapatkan bendera ya. Dan yang sudah mempercayakan trainer beliau ini bukan hanya daerah sekitar sini aja ya. Di luar Karangasam sudah banyak teman-teman bonsai yang juga datang untuk mempercayakan penataannya kepada beliau. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah banyak yang kenal dengan beliau bahkan sudah pernah mempercayakan penataannya. Terima kasih. 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 Selain aktif sebagai trainer bonsai, beliau juga melayani jual beli bonsai ya. Terima kasih. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang ingin menantap bonsainya ataupun jual beli bonsai pada beliau. Nanti di kolom deskripsi saya akan cantumkan nomor HP beliau ya. Mungkin teman-teman bisa menawarkan ataupun mempercayakan penataannya kepada beliau. Nah selain itu beliau juga seorang boleh dibilang ahli pot ya, terutama pot relief ya. Pot relief ataupun panorama, beliau sangat boleh dibilang ahli ya. Ini contoh pot bikinan beliau ya, bagus kan? Nah kabarnya nih, beliau sering mendapatkan pesanan pot relief terutama ya, dari temannya di Australia sana ya. Nah disini juga banyak terdapat barang-barang titipan ya, barang titipan dari teman-temannya yang mempercayakan untuk penataan. Dan ini contoh beberapa ya, geronan bonsai beliau ya. Boleh dibilang beliau ini serba bisa ya orangnya. Nah teman-teman bisa bayangkan ya, setengah hektare lebih loh, setengah hektare lebih tempat geronan bonsai beliau. Bayangkan kita benar-benar dapat berkreasi sangat luas disini ya. Nah kalau ditanya masalah pengalaman, itu sudah tidak diragukan lagi ya. Bonsai kecil, besar, sudah biasa beliau ambil ya. Dan teman-teman boleh tanya-tanya ya ke pebonsai daerah Bali Timur ya, pasti mengenal beliau. Terima kasih telah menonton. Nah masalah keramahan beliau ya, saya sudah sering buktikan ya. Setiap pengunjung dijamin mendapatkan pelayanan yang sama ya. Kalau kita mau bertanya-tanya ataupun berbagi informasi apapun, Beliau sangat siap memberikan solusi ataupun pengalaman-pengalamannya akan selalu beliau bagikan untuk kita. telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Dijamin kita bakal senang berteman dengan beliau. Terima kasih. Dan kalau masalah harga bonsai, semua bonsai milik beliau ini masih kita bisa bicarakan harganya ya. Dan masih bisa kita negu-negu. Yang jelas suhu yang satu ini dia sangat polos ya. Walaupun beliau seorang ahli bonsai ya. Beliau masih bisa diajak komunikasi dengan baik ya. Tidak sombong orangnya. Dan seperti saya katakan tadi, beliau sangat senang berbagi pengalaman ya. Niki makanya tiang getertian Niki. Niki getertian Niki, Niki jangan usah penerus, tangtan rumput Niki yang Niki. Nggak ada lebih dari sini. Niki memang harus hilang. Sampai Niki. PEMBICARA 1 bantu nangnya dikutuh lagi-lagi jurangan kembalannya ini diriki alih punah diriki alih ini diriki tempelin makanya secara ngelesempel atau langsung ngelegan peng diriki ya maksudkan peng diriki maksudkan peng diriki ya tapi untuk bang siang walaupun kita kan berkadang yang tadi ngetep juga berpikir nak nyelap tujuan ini 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 nah saking yang banyaknya pelanggan ya yang trainer ataupun jual beli bonsai kepada beliau seringkali beliau kewalahan waktu ya seringkali kekurangan waktu untuk penataan ya beliau juga punya bisnis jual beli kelapa ya dia memang lincah segala bisnis diambil dia juga menjual media inilah untungnya punya areal yang luas ya kita banyak berkreasi disini selamat menikmati oke teman-teman kita balik dulu ya ini udah dapat oleh-oleh ini oke nah teman-teman intinya kalau teman-teman mau berkomunikasi ataupun berurusan dengan beliau sekali lagi di kolom deskripsi ya akan saya tuangkan nanti nomor hp beliau ya silahkan teman-teman hubungi beliau siapa tahu nanti bisa menemukan solusi untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman sahabat semua sekian dulu ya video saya kali ini semoga bermanfaat bagi Anda dan sebelum diakhiri mohon bantuan subscribe dan like nya ya teman-teman kalau Anda menyukai video ini air kata saya ucapkan salam satu hobi